Intro Semangat pagi Sobat Aismat Bertemu lagi dengan saya Dodi Yulfa Bersama Aismat Belajar menjadi lebih mudah Pada pertemuan kali ini Tentunya kami akan menyampaikan materi tentang Prediksi Ujian Nasional Nomor 1 sampai dengan nomor 5 Mata Pelajaran Matematika Oke Tapi sebelumnya Kalian dapat like video ini Subscribe Klik tombol merah yang ada disini Dan bagikan Supaya Anda selalu dapat info terbaru Dari video-video kami Baik Sobat Langsung kita ke materi Jadi disini akan Kami ulas Prediksi soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun 2018 Yang tentunya sebentar lagi Akan kita laksanakan pada hari Kamis besok Dan sifatnya Serta secara nasional Untuk nomor pertama Disini adalah Adalah operasi hitung Operasi hitung Tambah kurang Tiga bilangan ya Satu Dua Dan tiga Untuk tanda operasinya Bisa kurang Bisa tambah Jadi disini Anak-anak Harus menguasai dua hal Untuk yang pertama Yang dikuasai adalah Bagaimana cara disini Apabila Pengurangannya Meminjam Jadi anak harus bisa Ya Untuk yang kedua Setelah meminjam Anak juga harus mampu Dalam penambahan Harus mampu Menggunakan sistem Menyimpan Nah Jadi Disini levelnya Level mudah Jadi Ya Jadi log Saya kira Tidak terlalu sulit ya Untuk nomor dua Disini Soal cerita Soal cerita Operasi Hitung Kali bagi Kali bagi Tambah kurang Gitu ya Jadi levelnya Level disini Adalah Menyelesaikan Menyelesaikan disini Masih kategori Mudah Karena Anak Hanya Disini Hanya Mengerjakan Saja Dan tinggal Mengalihkan Atau Menambahkan Disini Rina Membeli Pensil Sebanyak Enam Kota Setiap Kota Berisi 12 Pensil Pada saat Tulang tahunnya Rina Membagikan Pensil Tersebut Kepada Enam Temannya Sama Banyak Banyaknya Pensil Yang diterima Masing-masing Anak adalah Berarti Ini kan 6 Kotak Kita Kalikan Dengan 12 Putir Lalu Kita Bagi Dengan 6 Begitu ya Nah Itu Prediksi Kami Yang kedua Terus Untuk Yang ketiga Disini Adalah Operasi Hitung Operasi Hitung Pilihan Bulat Yang mana Disini Ada Unsur Kali Ada Bagi Bisa Kurang Mau Putam Dan Tentunya Disini Ada Negatif Ini Yang Menjadi Variasi Dalam Soal Ini Adalah Anak Harus Bisa Mengoperasikan Operasi Hitung Positif Negatif Jadi Kalau Seperti Ini Ini Dibagi Dulu Dari Yang Depan Lalu Dikalikan Tapi Apabila Nanti Keluarnya Kalau Ini Ditambah Kita Ketika Tanda Tambah Sebentar Oke Maka Ini Kita Bagi Dulu Lalu Kita Tambahkan Atau Mungkin Di depan Sini Bisa Tambah Dulu Mungkin Tapi Angkanya Bisa Diganti Misalkan Negatif 20 Disini 4 Ini Bagi Ini Tambah Ya Maka Anak Harus Tahu Ini Caranya Seperti Apa Kalau Seperti Ini Kita Bagi Dulu Baru Nanti Kita Tambahkan Dengan Yang Depan Ini Itu Yang Nomor Tiga Untuk Berikutnya Nomor Empat Berdisi Yang Ke Empat Adalah Tentang Soal Cerita Soal Cerita Mengenai Positif Negatif Jadi Levelnya Disini Adalah Level Aplikasi Kategori Sedang Contoh Seperti Ini Sekor Burung Bangau Terbang Pada Ketinggian 12 Meter Di Atas Sungai Tepat Di Bawah Ada Seekor Ikan Berenang Pada Kedalaman 5 Meter Maka Jarak Burung Tersebut Dengan Ikan Adalah Deti Meter Jadi Ini Pada Soal Seperti Ini Tentunya Posisi Nol Itu Ada Di Air Jadi Kalau Ditanyakan Selisih Kalau Model Seperti Ini Atau Jarak 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 Ini Bukan Dikurang Tapi Malah Ditambah Karena Ikannya Ini Berada Di Dalam Air Dalam Jadi Di Bawah 0 Dan Ini 12 Meter Di Atas 0 Jadi Harus Dijumlah 12 Dan 5 Itu Untuk Yang Nomor 4 Untuk Yang Nomor 5 Ini Adalah Operasi Hitung Tetap Sama Soal Cerita Operasi Hitung Negatif Positif Tetapi Yang Membedakan Disini Adalah Levelnya Levelnya Ini Adalah Menganalisis Bagaimana Menganalisis Artinya Anak harus Mau Berpikir Berpikir 2 kali Dengan 2 kali Pengerjaan Atau mungkin Sampai 3 kali Pengerjaan 2 kali Berpikir Begitu Jadi Sata Seperti Ini Suku Udara Di Sebuah Ruangan Adalah Negatif 5 Derajat Celsius Setiap Jam Mengalami Kenaikan Suku Sebesar 2 Derajat Celsius Suku Ruangan Tersebut Setelah 3 Jam Sebesar Derajat Nah Disini Anak Kan Harus Berpikir Ini Kok Bisa Kenaikan Suku Sebesar Setiap Jam Ini Naik Di 2 Derajat Ini Ditanyakan 3 Jam Berarti 3 Jam Ini Dikalikan Ini Dikalikan 2 Dikalikan 2 Dari Suhu 5 Derajat Ya Negatif 5 Derajat Naik 3 Kali 2 6 Jadi Dari Negatif 5 Naik Ke 6 Derajat Berarti Ketemunya Adalah 1 Itu Prediksi Kami Dari Nomor 1 Sampai Dengan Nomor 5 Pada Usia Nasional Besok Ya Mudah Mudah Bermanfaat Manfaatkan Waktu Sisa Ini Sisa Waktu Ini Untuk Kalian Belajar Dan Jangan Saites Santai Kurangi Bermain Gamenya Supaya Kalian Bener Dapat Fokus Untuk Belajar Kalaupun Bermain HP Tentunya Kalian Hanya Untuk Mencari Materi Seperti Ini Begitu Ya Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Semua Bisa Sukses Tanpa Ada Suatu Aral Apapun Amin Amin Ya Robbal Amin Sampai Ketemu Lagi Di Pendiksi Berikutnya Salam Sukses